Intro Sekarang kita minta Adinda Thomas untuk mendeskripsikan perasaannya ketika melihat satu foto berikut ini Dan inilah fotonya untuk Adinda Thomas Jadi Adinda dan ayah, sosok ayah buat kamu Adinda, sosoknya seperti apa sih? Papa tuh teladan, bener-bener guru sabar dalam hidup Dia guru yang ngajarin aku tentang budi pekerti dan baik, itu aku ambil dari papa semuanya Dan baik Baik, sopan santun, sabar, kesabaran itu bener-bener masalah apapun sabar Apa yang kamu lihat, sehingga kamu bilang bahwa sabar banget, keadaan seperti apa yang disitu kamu melihat, apa tuh sabar banget? Ketika siapapun terpuruk, anak-anaknya, dia Dia ada dengan cara dia Dan untuk ngasih tau bahwa sabar itu harus berjalan pada saat kalian dapet masalah seperti ini gitu Dia ngasih tau dengan cara, aku susah gak dijelasin Cuman kayak ada satu momen dimana aku drop banget ya ketika aku lagi udah jadi seorang artis Itu tuh banyak banget omongan negatif kan di luar sana Termasuk dari lingkungan tetangga Ya, tetangga aku Ketika ada orang ngomong kayak gitu Orang kan aku masih kecil juga, emosinya naik turun kan Jadi, ah, belain aku dong gitu Marahin dong merekanya gitu Aku udah kesel, terus kayak papa cuma bilang sabar, Din Doain aja Ntar juga orang itu ngerti, kamu gak kayak gitu Termasuk ketika papa pernah di PHK, keluarga kalian terpuruk Itu seperti apa sih keadaannya? Oke, itu umur berapa kamu? Aku SD itu SD, SD juga SD kelas tiga apa empat gitu ya Kamu membantu berjualan mainan? Iya, aku setiap minggu weekend, sabtu minggu itu aku jualan Kalau gak di gasibu, pasar kaget gitu Kalau gak di Tegal, kita jualan apa aja Mainan, apa aja yang bisa dijual bener-bener Kadang barang bekas pun karena kita gak punya modal untuk jualan Barang bekas pun kita jual gitu pada saat itu Tapi Ya, karena ngejual barang bekas gak ada yang beli gitu Karena aku juga sebel dan aku Aku gak ngerasa malu pada saat itu Aku gak tau malu tuh kayak gimana karena Butuh uang gitu Ya udah gitu, kerja apapun kita lakukan gitu Terus, cuman aku sebel karena Yang di sebelah dia jualan mainan anak-anak Tapi bagus-bagus dan rame yang beli Ajarin, kalau yang sebelah udah mau habis terus kita masih kayak Satupun gak ada yang beli Itu yang aku bilang, kenapa papa tuh sabar banget Karena Pa Cari modal dong, pa Pinjiman atau apa kita beli Mainan gitu Apa kita jual disini Bapak bilang, gak apa-apa ci Kalau emang ini rejeki kita Kita mau jualan dimanapun Asyik anak-anak Super sabar sih Dia, papa tuh pagi-pagi karena dia gak punya uang Cuma punya satu motor Harus anterin aku Adekku, kakakku, sekolah Muter Aku tuh giliran terakhir karena sekolahku paling jauh Terus Aku dihinahin sama orang kayak Aduh motornya jelek banget Cantik-cantik tapi motornya jelek Anak tukang koran Waduh, itu Allah yang aku Terus Sabar, Din Sabar ya Ntar dunia tuh muter Roh udah berputar itu percaya Oke, iya Terus papa gak pernah malu Ngeliat aku dihinahin sama temen-temen aku depan dia Gak pernah dia Gak usah malu Kita pake uang halal Kita barang-barang kita beli sendiri Bukan curi Kenapa kita harus malu Itu keteladanan yang kamu lihat langsung Kalau Oh ada yang ingin berbicara dengan kamu Halo 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 mama Halo sayang Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini kamu manggilnya apa? Macan Macan Kenapa dipanggil macan? Dia galak Mamanya macan Mama Macan Iya sayang Mama kalau lihat-lihat Dinda sekarang Dinda sekarang Sedang menggapai mimpinya menjadi seorang artis Seperti apa sih? Seperti apa? Apa hal yang paling mama banggakan dari Dinda? Ya Ya sebenarnya Makasih ya Kak Fenya Mama dipercaya Untuk bisa bicara disini Semoga jadi Pembelajaran untuk sebanyak mungkin orang tua ya Kak Fenya Ya Bahwa? Ya Pertama dulu mama bilang Mama banget sama Kak Fenya loh Rumahnya banyak ya Iya mama Banyak banget Mudah-mudahan mama juga rumahnya banyak nanti ya Amin Dari bang satu Kak Fenya Boleh-boleh Nanti telpon saya aja 021 Betul salah Ini gimana mama Apa yang paling membanggakan Dari Dinda ini ma? Ya Alhamdulillah Kak Fenya Mama jadi pengen nangis ya Anak sebenarnya badannya kecil Tapi jiwanya mulia Kak Fenya Alhamdulillah gitu ya Ya Allah kasih mama anak Seperti dia gitu Jadi dia itu Kalau punya kesedihan Dia tendang sendiri Dia selen Tapi kalau dia senang Dia Sol gitu Ke saudara Ke orang tua Mama aku jawa Mama mau apa Mama mau kami Mama apa Gitu Jadi Ini anak Ya Alhamdulillah Dengan begitu Jadi Allah kasih pucur Rezekinya ke dia ya Kak Fenya Dari dia kecil gitu Dia selalu Dari kelas 3 SD aja Dia udah jadi Mayara Granden gitu Jadi ya itu mama Pus kadang-kadang dulu Kita masih dalam keadaan terpuruk Ini anak Keinginannya tinggi Sampai ke Jakarta itu Mama ingat banget Di Kartika itu ya Di Kartika Chandra Orang lain Soal itu Di antar ibunya Pake mau beli mewah Dibawain ahli riasa Apa mama Mama Naik ojek Naik turun ojek Sampai jalan Bawa wartok Gembal-gembol Jadi saking mama tuh Nggak mau telat Berangkat itu Dari Bandung itu Subut Besokannya Jadi besok acara Hari ini kita berangkat Makan Di wartok Di pinggir-pinggir jalan Udahlah Subhanallah Terus Mama bilang Nak Insya Allah Kamu akan jadi orang Yang penting Kamu tuh hidup Jangan 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 lemas Harus maksimal Di jalan Allah Kamu berdoa Maksimal Dan ikhtiar dunia Kamu maksimal Capai ridha Allah Dan ridha orang tua Itu aja Di mati hidup itu Jadi nggak usah Kamu macem-macem Insya Allah Kalau kamu sujud Sama Allah Dan orang tuamu Diniat kau Bungganda Kata mama gitu Mama pesan itu aja Jadi dimanapun Kamu berada Setelah kamu jadi Kamu sudah Maksimal Ke Allah nya maksimal Ke orang tua maksimal Isiarnya Terus jangan sombong Akhirnya sedikit berbagi Cepat-cepat itu Nanti yang Allah puter lagi Dilipat gandakan Tapi itu juga Semoga buat mama Luar biasa Ini orang tua yang Doanya juga Maksimal juga Dan supportnya Dukungannya luar biasa Untuk anak Karena percaya Dida ini punya potensi Mama terima kasih Banyak untuk sharingnya Nanti kapan-kapan Main langsung ke sini ya Ma ya Iya ma ya Dari kapan-kapan Dari kartenu tuh Makasih ya Makasih mama macan Mama cantik Kita ketemu lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Oke baiklah Ini ada satu lagi macan Yang mau kita hadirkan disini ya Siapakah dia Coba kita lihat dulu Ini dia profilnya untuk Anda Kalina Oktarani Mantan istri Deddy Kobusie ini Memulai karir di dunia hiburan Sebagai model Namun pada tahun 2005 Ia memilih berhenti Dari dunia modeling Dan menikah dengan Deddy Di tanggal 25 Februari 2005 silam Rencana pernikahan Dengan Deddy Sampat tak direstui oleh Sang ayah Pada tahun 2006 Mereka dikaruniai Seorang putra yang diberi nama Askanio Nicola Kobusie Namun sayang Bahtera rumah tangga Kalina Dan Deddy Pada tanggal 31 Januari 2013 Pas siapis dari Deddy Kalina sempat dekat dengan Seorang pengusaha Bernama Arthur Suleiman Tak lama Kalina mengumumkan Berakhirnya hubungan mereka Lewat unggahan foto Bersama Arthur Di akun Instagramnya Lewat akun Instagram pula Pada 25 Juni 2016 Kalina mengunggah foto Bersama Alberto Umardi Saudara dari artis Monica Umardi Saat liburan bersama Di Pulau Dewata Bali Lantas akankah Kalina Dan Alberto Melakukan pertemuan keluarga Untuk membicarakan Tahap hubungan yang lebih serius Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi No Secret Oke baiklah Sudah ada Kalina Saya pengen lihat Coba kamu lihat dulu ke sana Kalina Kalina Sebagai awalan ya Awalan ya Kamu lihat disana Oke baiklah Lihat disana Nanti akan muncul foto-foto ya Kamu lihat aja Kamu lihat aja fotonya Perhatikan baik-baik Dan resapi Ke dalam hati yang paling dalam Oke Inilah foto yang pertama Buat kamu Kenapa Oke baiklah Ini foto pertama ya Nah sekarang Ini oke Oke hapuskan ini Kemudian kita akan lihat lagi Foto selanjutnya Juga ini tolong foto berikutnya Kamu resapi Ada perasaan apa di hati kamu Kalau lihat sosok yang berikut ini Atau hubungannya sama gue Bang Oke lanjut Lanjut berikutnya Ada foto ketiga ya Kita lihat foto yang ketiga Hei kamu Udah cuman gitu aja Kita akan kembali lagi Selain berikutnya Kita akan kembali lagi Bravo secret Sampai jumpa Mugaru Mugaru Terima kasih.